Baik kita lanjutkan di segmen kelima Masih di modul 3 untuk diskusi tugas A Ini adalah feedback citasi pada paragraf bagian 2 Ya mungkin ada sebagian pembahasan sudah mencakup Di bagian akhir nanti ada untuk daftar pustaka Baik kita mulai Ini masih sama seperti video sebelumnya Bahwa ini adalah nama-nama yang mengumpulkan tugas Dan kemudian kita akan melihat evaluasinya dari jawaban yang terkumpul ini Untuk pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan selanjutnya yang belum kita bahas di bagian pertama Pada slide ini ditunjukkan untuk kaitannya dengan pertanyaan 4, 5, 6, dan 7 Ada 3 paragraf Nah ini saya coba tampilkan 3 paragraf ini seperti ini Kemudian pertanyaannya sebagai berikut Terkait contoh pada slide ini apakah Anda bisa menunjukkan citasi dalam paragraf dilakukan dengan baik Nah kita ingin melihat apakah ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 ada citasi yang dilakukan Karena ini berkaitan dengan pertanyaan dari tugas A ini Yaitu membuat citasi dalam suatu paragraf Secara umum jawabannya dominan atau secara dominan 81% itu tidak bisa Sedangkan 0% itu menyatakan bisa Jadi tidak ada yang bisa menyebutkan ada citasi disini Tetapi 19% menyatakan citasi belum baik Jadi ini kalau dari penilaian mungkin ini adalah posisinya di tengah-tengah Jadi sebenarnya mungkin ada citasi disini Tetapi belum dilakukan dengan baik Tetapi secara umum dominasinya adalah 81% tidak bisa menunjukkan adanya citasi pada paragraf ini Nah karena pertanyaan ini berkemungkinan memberikan jawaban seperti ini secara statistik Maka dirancanglah pertanyaan kedua Jadi untuk mempertegas dari sini Jadi untuk sumber pustaka misalnya Reynolds 2011 Nah itu digunakan pada paragraf berapa itu menjadi pertanyaan apakah bisa disebutkan Jadi dari harapannya akan muncul mungkin di paragraf 1 kah, paragraf 2, paragraf 3 atau bagaimana Atau mungkin tidak ada Jadi secara umum ada kemungkinan jawaban itu Nah berdasarkan jawaban yang sudah masuk 96% menyatakan tidak bisa menyebutkan bahwa sumber pustaka ini ada di paragraf 1 atau 2 atau 3 Tidak ada yang bisa Mungkin ada 4% bisa menunjukkan kalau ada buku teks Jadi kalau buku teks misalkan Reynolds ini ada Baru bisa menyebutkan di paragraf 1 atau paragraf 2 atau paragraf 3 Tetapi secara umum kita bisa sepakat bahwa disini tidak ada secara format dan penulisan itu Yang menyatakan ini adalah penulisan citasi dari sumber pustaka Jadi tujuan dari tugas A mungkin belum tercapai di contoh ini Dan contoh yang sebelumnya belum sepenuhnya tercapai Tapi ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita Untuk bagaimana melakukan penulisan yang lebih baik ke depan Baik kita lanjutkan ke pertanyaan ke 6 Di slide berikutnya Jadi pertanyaan ke 6 Ini berkaitan dengan bagian atau bagian selanjutnya dari bawah paragraf yang ada di slide sebelumnya tadi Jadi ada penulisan referensi Jadi ada 3 sumber kurang lebih seperti ini Jadi ditanyakan pada pertanyaan 6 adalah Apakah penulisan referensi sudah tepat Dan dilakukan di bawah paragraf ketiga langsung Jelaskan jawaban Anda Secara umum ada 2 pertanyaan Yaitu apakah referensi belihan kata ini sudah tepat Berdasarkan format yang sudah dijelaskan sebelumnya Apakah dilakukan langsung di bawah paragraf Nah itu pertanyaannya Jadi kalau berdasarkan data yang masuk Ini juga mencakup Atau sepakat dengan persentase yang sebelumnya Bawah 96% Menyatakan bahwa penulisan referensi ini kurang tepat Beberapa komentar adalah belum tepat Kata referensi harusnya diganti menjadi daftar pustaka Kalau kita memperhatikan format yang sudah ada Dan berada pada halaman yang terpisah Jadi ada bagian tersendiri Di akhir bab Misalkan di bab terakhir itu Setelah itu ada daftar pustaka Oke Dan 4% Menyatakan yang lain-lain Oke Kita lanjutkan di pertanyaan ke 7 Baik Ini masih sama seperti yang sebelumnya Hanya saya tidak berikan nomor Kemudian pertanyaannya adalah Untuk sumber pustaka Misalnya ini Cui ini Cui Sang Liu Kuo Dan seterusnya Ditanyakan apakah Anda bisa mengetahui Ada berapa orang penulis Jelaskan jawaban Anda dengan baik Ya secara umum 100% bisa menjawab Nah bisa Terus kemudian Ada yang menuliskan Komentarnya seperti ini Jumlah penulis dapat diketahui Dengan melihat Jumlah nama-nama penulis Yang dipisah oleh tanda koma Misal untuk Jujie Zhang L Liu Z Gu Z 2020 Maka jumlah penulisnya adalah 4 orang Ya ini kalau melihat soalnya Jadi 8 orang Itu menjawab Membantu saya untuk Menghitung Ini ada 4 Tapi ada juga yang menyatakan Pustaka ketiga mencantumkan 5 orang penulis Tapi penulisannya masih belum sesuai format Penulisannya menjadi seperti ini Jujie Zhang L Zuex Liu Z Dan Gu Z Ini ada 9 orang Yang menyatakan 5 orang Jadi ada 5 Dan 4 Ya mungkin kalau Yang menjawab 4 ini Menghitungnya dari Apa Soal ini Tapi kalau Yang menghitung 5 orang Mungkin dari Melihat Sumber pustaka yang ini Tapi intinya Pertanyaannya ini Bukan Berkaitan Bagaimana Cara kita Hitung Menghitung Apakah itu 1 2 3 4 Atau 5 Tetapi Ini untuk menunjukkan Bahwa ada format penulisan Jika tadi Sempat dikatakan Bahwa Nama-nama penulis itu Dipisah Dengan tanda koma Maka misalkan ini Cuyye Ini adalah Satu orang penulis Zhang L Ini penulis kedua Su X Ini penulis ketiga Liu Z Ini penulis keempat Dan Gu Z Ini penulis kelima Seharusnya ini konsisten Untuk sumber pustaka yang lain Jadi Kalau misalkan Dipisahkan oleh koma Maka disini Kita punya Grandis Dan Hendra Ini sebagai Dua penulis Dalam sumber pustaka ini Atau Yang ini juga Ada Reynolds Dan JM Berarti Ada dua penulis Disini Kalau dipisahkan Dengan koma Nah disini Kita tidak bisa Mengetahui Disini Reynolds Jm Atau nama Sebenarnya adalah Jm Reynolds Disini Grandis Hendra Apakah Hendra Grandis Nah Dari situ Apakah kita bisa Menyatakan bahwa Cuyye Atau Yecuy Atau Elzang Atau Exu Nah Dari situ Akannya ada Aturan penulisannya Dan kemudian Disini Untuk tahun Ini ada Kurung buka Kurung tutup 2020 Disini Dipisahkan oleh Titik dan titik Tanpa spasi Kemudian disini Ada titik Koma Spasi Di depannya Dan disini Tidak ada Spasi Jadi Dari tiga hal ini Untuk menyatakan Tahun pun Juga Berbeda Tidak ada Hal yang Konsisten Secara umum Ada juga Yang tidak ada Spasinya Ini tanpa Spasi Dan seterusnya Jadi Secara umum Kita perlu Perhatikan Bagaimanakah Penulisannya Apakah Ini penulisannya Grandis Hendra Atau Hendra Grandis Atau H Grandis Atau Grandis H Ya Perlu diperhatikan Perlu dicek lagi Di Format Yang sudah Disampaikan Jadi Dari situ Kita akan Lebih hati-hati Untuk Menyesuaikan Menuliskan Sumber Pustaka Sebagaimana Format Yang sudah Dijelaskan Oke Tujuannya Itu Tujuan Pertanyaan Ini Bukan untuk Menghitung Tetapi Secara umum Untuk Memberikan Ilustrasi Bagaimana Sintaks Untuk Menuliskan Hal-hal Di daftar Pustaka Dan citasi Di paragraf Itu Coba Kita Sesuaikan Oke Demikian Untuk Video Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Sampai jumpa Video Berikutnya Sampai jumpa dio Sampai jumpa disetaka